bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sobat mb menit bermanfaat kita balik lagi di materi perbandingan dan kali ini kita akan masuk ke sub materi perbandingan senilai dan berbalik nilai apa sih perbandingan senilai dan berbalik nilai itu kita akan langsung lihat disini untuk cari tahu bedanya dimana kita akan bahas dua nomor yaitu nomor 9 dan nomor 13 kita lihat nomor 9 dulu nomor 9 soalnya berbunyi 4 liter bensin dapat digunakan sebuah sepeda sepeda motor untuk menempuh jarak 54 km jika sepeda motor tersebut akan menempuh jarak 135 km maka banyak bensin yang diperlukan berapa kita lihat disini ada 54 jaraknya 54 km itu butuh 4 liter bensin kita geser dulu disini ya ya zoom bentar tadi soalnya gini kalau 54 km itu membutuhkan 4 liter bensin 4 liter pertanyaannya kalau dia mau menempuh jarak 135 km itu butuh berapa banyak bensin kita lihat nih teman-teman kalau jaraknya semakin jauh semakin bertambah gitu ya jaraknya ya logikanya banyaknya bensin semakin bertambah atau semakin sedikit pasti semakin bertambah kita main logika disini ingat matematika itu adalah ilmu logika jangan mengedepankan rumus rumus adalah sebuah efek dari cara logika yang kita gunakan berarti sama-sama bertambah nih sama-sama bertambah nah kalau sama berarti dia perbandingan senilai namanya kita buatnya gini 54 per 135 itu sama dengan 4 per berapa gitu ya saya misalkan dengan X misalnya disini sebuah simbol X atau yang lain juga boleh ya simbol terus gimana cara mengerjakannya pertama sederhanakan dulu 54 dengan 135 ini sama-sama bisa dibagi berapa pelan-pelan boleh atau kalau sudah tahu juga enak ya ini sama-sama dibagi 27 ini kalau dibagi 27 tinggal 2 ini kalau dibagi 27 tinggal 5 terus berapa X nya jangan pakai cara kali silang kalau kita tahu polanya teman-teman ini namanya pola nih lihat ini 2 ini 4 berarti 2 tahu-tahu jadi 4 itu dikali berapa dikali dikali 2 dia ini dikali 2 2 itu kali ya berarti kalau ini dikalikan 2 ini juga harus dikali 2 dong harus seimbang harus adil dikali 2 nah kalau 5 dikali 2 jadinya 10 berarti X nya adalah 10 liter jawabannya 10 liter jawabannya yang B itu soal tentang perbandingan senilai sekarang kita nomor 13 Pak Koboy wah namanya Pak Koboy Pak Koboy memiliki persediaan makanan untuk 30 ekor sapi selama 12 hari jika sapi Pak Koboy hanya 24 ekor waktu untuk menghabiskan persediaan makanannya berapa lama berapa hari sekarang kita lihat ini tentang makanan 30 tadi awalnya gini soalnya kalau 30 ekor sapi 30 ekor sapi itu makanannya habis dalam waktu tadi saya lihat sini ya 12 hari ini 12 hari kalau 30 ekor sapi sekarang sapinya Pak Koboy itu cuma 24 ekor 24 ekor kalau ada persediaan makanan sapi yang pertama 30 sapi yang kedua 24 kalau jumlah makanannya sama lihat nih kalau sapinya semakin sedikit kan semakin sedikit ya 30 ke 24 semakin sedikit ya semakin sedikit sapinya kira-kira logikanya makanannya itu habisnya semakin lama atau semakin sebentar semakin sedikit banyaknya sapi berarti semakin semakin lama semakin kalau lama itu apa harinya semakin bertambah dong di harinya semakin lama berapa dia semakin lama ya nah sekarang kita lihat nih ininya berkurang ininya bertambah kita berlatih logika ya semakin sedikit jumlah hewannya berarti persediaan makanannya akan semakin lama habisnya semakin bertambah harinya nah kalau ini yang tadi itu sama-sama bertambah senilai berarti kalau ini yang ini berkurang yang ini bertambah berarti dia berbandingan tidak senilai namanya atau berbalik nilai kan kalau tadi kan yang kalau yang yang senilai kan gini ya 30 per 24 gitu ya kalau ini kalau kalau senilai ini sama dengan 12 per X misalnya tapi kan tidak senilai berarti harus dibalik yang mana yang dibalik boleh yang kiri boleh yang kanan pilihan boleh yang mana saja misalkan saya maunya yang sebelah kanan kalau teman-teman yang kiri boleh ya agak miring ya 30 per 24 yang kanan saya balikin nih 30 per 24 sama dengan X per 12 X per 12 terus siapain sederhanakan dulu atau kalau teman-teman bisa melihat langsung polanya boleh nih oh pak ini kan 24 ini 12 berarti ini 2 kalinya dia gitu ya ini polanya atau kalau mau sederhanakan dulu juga boleh kalau langsung juga boleh asalkan teman-teman tahu polanya ini 12 ini 24 berarti ini 2 kalinya dia atau kalau mau sederhanakan dulu boleh 30 dengan 24 sama-sama dibagi bagi 6 ini bagi 6 tinggal 5 ini dibagi 6 tinggal 4 baru lihat polanya oh ini 4 ini 12 berarti ini 3 kalinya pak berarti itu 3 kalinya ini dikali 3 maaf agak kecil ya dikali 3 saya zoom deh dikali 3 kalau yang bawah dikali 3 otomatis yang atas juga harus dikali 3 ini harus ada berarti 5 kali 3 sama dengan 5 berarti dia akan habis dalam waktu 15 hari ya teman-teman ya oke jawabannya adalah 15 hari yaitu D oke teman-teman untuk hari ini 2 soal ini dulu nanti kalau ada yang belum paham seperti biasa tanyakan saja di kolom komentar berbanyak latihan lagi cari soal-soal yang modelnya seperti ini ya oke barakallahuikum kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati